Intro Hi guys Hari ini gue bakal ada di first episode of TR Talks This is my very very first episode Because I'm here with one of my good friend Maria Lopez Gue tuh kenal dia dari berapa ya? 2, 3 tahun yang lalu 2 tahun Iya kan? Di Jakarta Partnya anak gaul Terus tiba-tiba pas gue ke timur last day kemarin Kalau you guys nonton videonya Tiara di Dili itu lumayan tuh Hampir 130 ribu viewers And thank you for temen-temen yang udah nonton Especially temen orang timur ya Banyak banget ya yang support videonya Nah disitu banyak banget scene-nya dia nih Ya ngacak gue keliling kota eh Ada yang marah tau Satu Kenapa sih kak dateng ke timur Bukannya nyobain makanan lokal Portugus semua nih Gue udah bilang selesai Hal dia mau angat Terus nih gitu Apa namanya Tapi akhirnya kita ada juga nih yang lokal ya Iya Tapi kalau mau lokal-lokal banget itu harus Homemade food sih ya Nah kemarin dia sempet ngajak ulang tahun Temennya dia yang di pesta Di outdoor gitu Jadi Apa namanya bisa nyobain lokal food Mix of food Dimana kayak masakan tradisional timur ada Soalnya timur juga masakannya itu masih ada Culinernya itu masih ada pengaruh dari Chinese-nya Ada Oke Ada Chinese-nya ada Portugis-nya Portugis-nya Ada Indonesia timurnya Nah terus kemarin pas ke sana juga udah Apa namanya Pas udah habis juga ya Well by the way Nanti kalau misalnya next time ada kesempatan disana Pasti kita mau cobain juga yang lokal Sekalian yang di gunung-gunungnya Nah Yang cerunya Pas gue kesana guys Dia tuh lebih terkenal daripada Gue Atau orang-orang yang lain Emang sih gue gak gitu Tapi maaf Apalagi mungkin di timur jarang orang yang tau ya Cuma untuk selainnya lumayan banyak sih di kota itu Dan Tapi Setiap kemana-mana tuh Mau ke pasar Apa Sualayan Mau ke jalan mana Jalan mana Pokoknya semua tuh pasti kenal dia Nah dia itu dikenal sebagai pahlawannya Timor Leste Iya kan Sebenernya kayak Oh this way here This way here Banyak yang gitu Kenapa Karena dia tuh Jadi volunteer Perang di Ukraine Sama Russian Dan dia dateng Kesana menawarkan diri Bersama pemerintah Portugal Karena dia mix ya Mixed breed Kayak guguk Kan jadi sama pemerintah sih Sama volunteer-volunteer Portugal Iya Pas dia tuh Mixed breed Portugal sama Timor Bapaknya Mixed Portugal Timor Mixed Portugal Timor Mamanya Mixed Portugal Timor Nah jadi dia Mixed Portugal Timor Triple Kuadrat Gitu Jadi dia punya dua pasport Yang satu pasport Timor Leste Yang satu pasport Portugal Iya kan Nah terus Dari situ dia menawarkan diri Untuk jadi volunteer Di Ukraine selama berapa lama? Satu bulan Satu bulan Pas lagi hot-hotnya Pas lagi panas-panasnya Sebentar kita lagi sini Lagi sibuk Ngeliatin Instagram Atau social media Or trying to impress People But This soul Used to Go to Hot zone Iya kan namanya Hot zone To save people's life Over his life The people that He doesn't know He doesn't even Met before But he's just there For them Kenapa kayak gitu Itu Bikin gue penasaran Dan makanya Ini jadi first episode Of TR Talks Oke sekarang Mungkin kita langsung Bisa mulai Kenalan sama Amerio Lopez Pake serd Kayak jadi berlofes ya Iya kan? Hah? Lo pake S? Oh Lopez pake yang Z? Iya Pake S Oh ini Oh Lopez Bukan lo pis ya Wah Oke Jadi Kenalin dong diri lo Nama lo siapa Umur berapa Single apa Dudak Bro Apa Istrinya tinggal Mungkin Terus udah gitu Apa namanya Asalnya dari mana Tinggal di mana Oke Nama Ini ngomongin pakein gue Lo apa saya Kalian Tidak kok Dari Rinyu Terus ke gue Ke aku Apa aja Oke My name is Almerio Lopez Umur 39 tahun Baru ulang tahun Dua hari yang lalu Oke Asli Timor Leste Bunda kecil Pernah tinggal di Jakarta That's why Very connected ya Sama orang-orang di Jakarta Temennya banyak banget Artis-artis Dan merasa Kalau datang ke Jakarta Seperti di rumah sendiri Um Terus berarti lo 39 Lo pernah tinggal disini kan Katanya Enggak Pernah tinggal disini Tahun 90-an Berapa tahun 78 tahun 78 tahun Jadi pernah sekolah disini SD SMP disini Di mana SD nya SD di Strada Di Jakarta Selatan Di Jakarta Selatan Tuh Dia jadi disini Tapi sebenarnya Aslinya Timor Leste Gitu kan Terus udah gitu Dari situ Lo balik lagi ke Timor Leste No Dari sini Pas situasi Politik Politik ada perubahan Indonesia Timor Leste Ada perubahan Akhirnya Ke Portugal Tinggal di Portugal Selama 10 tahun Oh Sama Mama Sama Mama Karena Mama sakit Gak punya Aduh Se Possibility Untuk balik ke Timor Karena pada waktu itu Di Timor sendiri Infrastructure Semuanya Masih Belum Lagi hancur Semua Oh by the way Yang bisa bikin janji Sama Presiden Di vlog gue Yang belum nonton sebelumnya Kalau gue bisa ketemu Presiden Ini nih Penyebabnya Kenapa Gue juga gak tau Tapi Ini nih Kita bakal cerita So Karena Mama Harus berobat Keluarga yang lain Harus kembali ke Timor Lo harus disuruh Nungguin Intinya Anak Harus temenin Anak Mami harus temenin Mami Makanya lo ada tato Nyotap ya Dia anak Mama Jadi aku temenin Mama Selama 10 tahun While she was doing Heart treatment Sampai Tahun 2009 Perdana Menteri Timor Leste Pada saat itu Pas Anana Dia akhirnya Bantu Mama Untuk Bisa At least Lebih dekat Ke Timor Leste Jadi pemerintah Biayain Pengobatan Mama Selama Dukali Berarti guys Mamanya Almerio sakit Yang Yang Men-sponsori Pengobatannya Langsung Pas Anana Gusnal Sendiri ya Lewat pemerintah Lewat pemerintah Sedekat itu Sama keluarga lo Berarti lo ada Sebelumnya tuh Ada ini kan Pasti ada connection Untuk Kesana Yang which Kenapa Gue mau tanya Kenapa Pasti Karena itu juga Yang menyebabkan Lo bisa terbang ke Ukraine Sebagai volunteer dong Gak mungkin Tiba-tiba Lo anaknya Chris Dayanti Terus tiba-tiba Lo jadi volunteer di Ukraine Bapak lo Anang Gitu kan Gak mungkin Nah Jadi Kenapa tuh Apakah dari nyokap lo Atau bokap lo First Jadi Timor Leste itu Punya sistem Dengan segala kekurangan Yang kita punya Tapi Pemerintah kita Punya sistem Dimana Free healthcare Oke Jadi semua pengobatan Orang yang sakit Itu ditanggung Sama pemerintah Oke Kalau misalnya Di sana Pengobatannya itu Gak bisa di handle Di rumah sakit Di Timor Memang diterbangin Kesana Diterbangin ke Beberapa rumah sakit Bali Jakarta Singapura Sama Malaysia Karena dia tau Rumah sakitnya Belum sesanggih Itu untuk semua orang Bukan untuk orang-orang Tertentu saja Even rakyat kecil Juga punya Hak untuk dapat Semua Fasilitas Fasilitas Kesehatan tersebut Dan dibiayai Semua oleh pemerintah Oh nice Nah sebelumnya Kalau misalnya kayak gitu Lo berarti bisa sampai Nyokap lo bisa sampai Kenal sama itu Lo pernah mention Kalau bokap lo itu Ex-tentara Bener Ex-tentara Portugal Ex-tentara Portugal Jaman penjajahan Nah inget guys Bapaknya itu Miss Portugal Sama Lee Timur Dia juga Mamanya juga Nah terus Bapaknya itu Pernah jadi tentara Waktu jaman penjajahan Portugal Timur-lestnya masih Di bawah Portugal Di bawah Portugal Nah mungkin juga Kalau misalnya You guys nonton Align with Tiara Pastinya Itu tentang Spirituality Ini inner childnya Juga dari awal Udah grow up Di orang tua Yang memang Masih perang Dan sering perang Ibaratnya Punya banyak cerita Yang akhirnya Bikin dia juga Mungkin attract To those kind of things Yang beneran Sampai dilakuin Begitu Ya kan Jadi pengen ada di field Beneran ada di field Nah Sebenarnya Kakek Aku sendiri itu Juga Tentara Oke Tentara Portugal Tentara Portugal Amelio Amelio Karena gue Bukan mau ngangkat Perangnya disini Gue bukan mau Ngangkat Ukraine Or Russia Kita semua cinta damai Kita juga pengen Stop war pastinya That's the mission Cuman gue Lebih pengen ngangkat Amelio Sebagai A person Who choose To Surrender In the hot zone For humanity Gitu ya Lebih kesitu Nah Sebelumnya Berarti Sebelum berangkat Kesitu Lo udah pernah Punya pelatihan Pelatihan Tentara Gue Lo mention Lo tuh pernah Ke Portu Eh Pernah Ke 2008 Di Portugal 2019 Iya Tapi 2008 Eh 2008 Pertama ya 2008 Ikut pelatihan Tadinya Mau masuk Armin Di Portugal Tapi Pelatihan Ada kecelakaan Cedera bahu Terus Disuruh Mau operasi dulu Treatment Untuk Masuk lagi Sebenarnya Dari situ Mereka cukup Senang Berarti itu Pelatihan pertama Lo Umur berapa Tahun itu 23 24 23 24 Nyokapnya Kan tinggal di Portugal Jadi Terus Dia ke Portugal Terus Sendeh gitu Apa namanya Dia Mengikut sertakan Diri Untuk pelatihan Tentara di Portugal Selama satu tahun Tapi karena Tentara di Portugal Iya Jadi Selama setahun Gitu kan Berarti Lo udah Sedikit-sedikit Sedikit Ya Di tengah-tengah Pelatihan Dapat kecelakaan Itu Dan Oke Gue baru tahu Kalau ternyata Sampai sekarang Statusnya itu Gue masuk Di Pasukan teritorial Portugal Oh gitu Iya Oh itu Walaupun sipil Tapi teritorial Ada mention Certificate Tentara Ada kartunya Dan nomernya Juga masih ada Jadi kayak Hopefully gak Sampe segitu ya Tapi kalau One day Portugal itu Kayak Ada konflik Dan butuh 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 orang Pasti lo dipanggil Iya Akan dipanggil Iya Tapi so far Portugal negara yang Netral Netral dan selalu Punya hubungan baik Dengan negara-negara lain Di konflik Oke Nah terus setelah 2008 itu Lo mention juga Lo pernah Kembali ke Indonesia Terus lo jadi penghubung US Navy Yang ada di Timur West Jadi pas gue Ke Timur West Guys Banyak banget Tentara Tentara Amerika Mereka itu Memang dikirim Ke Dili Iya kan Ke Dili Untuk Lebih bangun Hospital Bangun sekolah Untuk gitu kan Almerio sempat Cerja buat mereka Sebagai translator Atau penghubung Antara Dili Dan US Navy Nah dari situ Dia kenal lah Sama beberapa orang Special Agent Special Agent itu Yang dia selalu mention Apa namanya Yang selalu menjaga keamanan Itu Setelah akhirnya 2006 sih Oke 2006-2008 Gue kerja buat NCIS Jadi kayak Personal assistantnya Si agent itu Special Agent itu Setiap kali dia punya mission Di Timur Leste Di Indonesia Gue di hire As a Personal assistant Dan sekaligus Translatornya dia Oke Nah terus Dari situ Dia Bayar lagi Tahun 2019 Lu bilang Bayar lagi Khusus Bayar 10.000 US Banyak duit Lu ya Bayar segitu Untuk Pelatihan Ikut pelatihan Di US Iya kan Itu selama berapa 3 bulan 1 bulan Di North Carolina Di North Carolina Dia emang Taktik lah Apa segala macam Ikut itu Bayar tiket sendiri Bayar Segala macam sendiri Duit 10.000 US Dipakai untuk Self-development Which is I hope it's gonna be Good investment Karena lo kan Membelai kebenaran kan Ceritanya Nah so That Dia ikut pelatihan itu Selama sebelumnya Dia balik lagi Terus udah gitu Long short story Ini karena tadi Gue reinterview dulu ya Long short story Dia balik ke Portugal Di ibu jaya kan Tahun 2022 Untuk Di ibu jaya kan Di ibu jaya kan Di ibu jaya kan Gapapapun Gapapun 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 Tadinya enggak ada Tadinya enggak ada Tadinya enggak ada Ini enggak ada 2002 Lo Head plant-plant yang kedua Yang pertama 2017 Jadi Setelah 5 tahun Lo tambah lagi Iya Nanti ada lah Foto Before and After Sama rumah sakit Ya lo ntar di endorfin Siapa tahu lo yang ketiga Nanti jadi Ya Ya Di tag aja rumah sakitnya Mungkin gue juga ntar anda ke potak Dan dia 2022 ini Ke si Portugal Mau hand transplant Terus Tiba-tiba ketemu sama Teman-teman Army Ex-army Ex-army nya Portugal Terus mereka ngobrol Katanya Gue mau jadi volunteer nih Bakalnya bakal terbang ke Ukraine Gitu kan Terus lo gimana Terus ya Gue ngerasa kayak Wah ini exciting ya Jadi gue menawarkan diri kayak Boleh enggak gue ikut Walaupun enggak Enggak punya pengalaman Atau pelatihan di Disitu ya Tapi Since that Ada beberapa yang mereka perginya As a combatant Dan beberapa yang mereka perginya Yang membuat Humanitarian mission aja Nganterin obat Makanan Berarti ada Yang volunteer itu Yang ke russia itu Ada dua Ukraine Itu ada dua Ada yang emang buat perang Di perangnya Ada yang emang buat missionary Which is Nganterin obat Dan jagain orang Untuk masyarakat sipilnya kan Iya So Akhirnya gue pikir kayak Wah Kalau ini punya kesempatan I mean like Di hidup kan Selalu ada momen Besar Dimana setiap orang Pengen Ambil Ambil Alif Di momen Ikut serta dalam momen itu kan Tapi tidak semua orang bisa Dan gue ngerasa kayak Ini kesempatan gue untuk Do something good In my life Yang bukan buat gue sendiri Tapi Something good Yang bisa Bisa bantu orang banyak Ya akhirnya lo Jumping jack deh Ke perang Tempat hot zone Beneran Dan lo cuman denger Dari bokap lo Terus lo ikut pelatihan Tapi Then it happened Siapa yang tau sih Di dindingnya yang sekarang Tiba-tiba ada perang lagi Dan disusul perang-perang berikutnya You know Kayak Wow Kita gak tau nanti ke depan Cuman Menggini butuhkan banyak orang Seperti hal Mary Untuk membantu Yang susah Oke jadi Lo menawarkan diri Terus akhirnya lo berangkat Berangkat Lo hair inflannya gimana itu Setelah 2 minggu Gue hair inflan Dua minggu Hair inflan Tiba-tiba Yang go ke Ukraine Terus lo pake ini gak Helm Jadi pas Rata-rata semua Karena anggota Di tim itu Mereka tuh Karena ex-soldiers Most of them kayak Special forces juga kan Mereka tuh udah punya kayak Equip Peralatan Equipment Protection nya mereka sendiri Itu gak ada Tapi maksud gue Helm Gue gak ada Gue gak ada Gue gak ada apa-apa Cuman dikasih seragam Sama temen gue Kayak nih seragam 2 nih Buat gue pake nih disana Oke Itu seragam dari Portugal Dari Portugal Akhirnya Gue cuman punya itu Pada suatu hari Itu loh sebelum itu Lo kesalahannya naik apa nih Lo bareng sama si grup itu Yang tetap Om mereka berangkat Om mereka berangkat dulu Jadi berangkat Lu berangkat sendirian Lu sendiri Sendiri Dia berangkat sendirian Kepiuk Ngesir Tidak punya mayawan dia dulu dong Tidak punya apa-apa Kegak punya Apa sih Apa lah gitu Segala macem Jadi Lo naik pesawat komersial Komersial Lu siapa yang bayarin Gue bayar sendiri Bayar sendiri Bagi kok Mirafkan Nyawa Jiwa Berapa duit itu Pesawatnya Berarti lu berangkat dari Portugal Ke Poland ya Sekitar 300 euro 300 euro Berapa jam sih Portugal Ini 4-5 jam ya 4-5 jam Ke Warsaw ya Iya Berarti lu dari si Portugal Terus lu ke Poland Lu bayar tiket sendiri 300 dolar Terus udah gitu Naik tren Ke perbatasan lagi Dari situ lu turun Berarti dari Poland Lu ke perbatasan Perbatasan Tremskil Nama kotanya Oke Itu naik Train Berapa 5 jam 5 jam Berapa duit Maybe total 50 euro 50 euro Total 350 euro Menuju ke Ukraina Ukraina Terus Dari situ Disitu Gue dijemput Sama tim Dan lucunya Pada saat Jemput Mau masuk ke Perbatasan Even di plane Kita bisa lihat Orang keluar dari Ukraine Kami masuk Banyak banget Yang berbondong Orang keluar Lu malam lah Terus Dari situ Malamnya itu Berarti lu dijemput Itu landingnya Berarti di perbatasan Landingnya di Kota Di Warsaw Oh langsung Dari kereta Dari situ Naik kereta Ke perbatasan Berarti Apa namanya Kretanya disana Masih aktif Di Polandiannya masih Oh Tapi pas di Ukraine Nyampenya Masih Sampai sekarang Masih aktif Keretanya mereka Kereta mereka masih aktif Iya Oh gue juga Seperti dikasih Lihat foto lu Kalau banyak banget Pengungsi Pada ngungsi Di pinggir Kereta Di basement ya Karena kan Kalau di bombom Itu tenda-tendanya Ini You guys Lihat deh Ada fotonya Live Dari Almerio Lopes Pas lagi disana Tenda-tendanya Mereka bikin Benar-benar Di samping Real kereta Ya kan Untuk supaya Ngumpet dari bom Berarti lu dari situ Ada yang jemput Dari situ gue masuk perbatasan Iya Masih masuk dari perbatasan Prosesnya normal Sampai Di imigrasi Disitu ditanya Kayak Kamu dateng ngapain Oh masih ada imigrasi Perbatasannya dibuka 24 jam Oh berarti Ukraina masih fungsi Benar-benar Fungsi Biasa ya Logistiknya juga Selama di perjalanan Ke perbatasan itu Gue lihat Kayak Banyak banget Mobil Terbesar itu Kayak keluar masuk Dan mengarah ke sana Gue tanya Ini apa Ini logistiknya Tapi mereka Tidak takut Tiba-tiba Nyetir di bom Risiko sih Serius Jadi yang dibom Minta minyak Atau makanan Di bawah tanah Jadi terk-terk Besar itu Banyak banget Oke question Berarti sebenarnya Rusia itu Pas ngebom Ke Ukraine Itu tuh Memang Cuma di daerah Perbatasan doang Atau daerah tertentu Atau memang Sampai pusat kotanya Atau gak tau Atau gimana Gue gak tau Pasti ya Emang mereka Sengaja Ngebom Infrastruktur Infrastruktur Sivil Sipil Cuman Target-target Militri Atau karena Ukraine punya Anti Air Defense Sistem Yang menangkap Rudal-rudal Yang dikasih Sama NATO Untuk Tangkis Rudal-rudal Itu Tapi selama Gue disana Gak Gak Lihat Kayak Mereka ngebom Tempat-tempat Orang sipil Itu Berarti Dia yang mereka Di daerah mana Infrastruktur Militri Kayak Markas-markas Militer Oke Mungkin Itu di suburb Berarti ya Mungkin ada Beberapa Seperti Dudal yang jatuh Di tempat-tempat sipil Atau apa Dan Maybe it's Human error kan Salah target Atau apa Gimana Tapi Kayaknya agak beda ya Sama di Gaza Yang sekarang Tempat-tempat sipil Juga dihajar Pergi Nah sebelum Sebelum Ter situ ya Guys Kita bakal Ngobrol In-depth Tentang Almerio Dan foto-fotonya Setelah Dinyampe Dari Ukraine Terus Dia ngapain aja Tinggal Mas siapa Kenal Mas siapa Punya pacar Apa Nggak Di sana Ya kan Cari-cari Cantik Terus Sudah gitu Apa Namanya Pernah Ada pengalaman Apa Apa yang Dia Lihat Terus Sudah gitu Apa Yang Menyentuh Hati Greenline-Line Itu kita bakal bahas Di part 2 Sebentar lagi So Ada satu part Yang lucu Yang malah nih Lu mau bahas sekarang Atau yang di next Nggak Ini gue cuma bilang Just Quick one aja Jadi pas Masuk di imigrasi Ditanya purpose-nya Mau ngapain Disini Gue bilang Gue datang Volunteering Terus Diminta paspor Di stamp Atau apa Kan masih jaman Covid ya Jadi gue keluarin Doang sertifikat Covid gue Masih pake masker Like covid This is my Covid sertifikat Tau nggak orang imigrasi Yang bilang apa Oh There is no need We don't need your Certifikat Cuman ditanya Are you fit to fight Gue yang kayak Oh no Gue yang langsung kayak I think so What else ya Siapa Ya siapa lagi Kalau misalnya orang Mau udah tau ke situ Mau gimana lagi Hidup lo udah pasti Akan ada Di sekitar itu Jadi disitu Nggak peduli Covid lagi Pes keluar Dari imigrasi Udah masuk di Ukraine Waktu itu Jam 10 malam Gue liat Tenda Kecil di sebelah Terus Jadi ternyata Siapa aja Yang mau volunteer Daftar di sana Oke Tapi itu yang Pergi untuk perangnya Kompatannya Ada yang Mau nggak Atau tiara Is DM aja Guys Kalau misalnya Kalian tergerak Untuk jadi combat Di Ukraine Eh yang Kamu katanya Mau ikutan combat Masih bisa Terus ada channelnya Ntar adikirimin linknya Emang iya Harus ada military banker Enggak Oh Oh gitu Enggak Katanya Jadi Daftar Terus dilihat Kayak Kalau kita Physically fit Dilatih cepat-cepat Kayak seminggu Dua minggu Terus adikirin Seminggu Seminggu Iya Sekarang udah Kayaknya Siapa aja Iya So iya guys Next Kita bakal Ngobrol lagi In depth Di Terbang Sebagai Bagaimana Ukraine Dan Apa yang dia Dia